Intro Kita semua mengetahui nama dari Gempi berkali-kali berusaha untuk menyatukan Geding bersama Gisel Tetapi ketika kita kembali berbicara mengenai Gempi Siapa sangka di usia yang masih muda ia sudah berkarya ya teman-teman Dimana Gempi menjadi salah satu pemeran di dalam lagu yang mempunyai judul Gala Bunga Matahari Memang Gempi merupakan seorang anak kecil yang bisa bernyanyi Tetapi pada kesempatan kali ini, ini bukanlah lagu ciptaan dari Gempi Tetapi Gempi menjadi pemeran ya teman-teman di dalam lagu ini Dan itu menjadi poin plus bagi Gempi Mengingat Gempi usianya masih sangat muda Tetapi sudah berani untuk beradu acting di dalam musik video tersebut ya teman-teman Dimana ketika itu terjadi Itu bercerita tentang seorang kekasih yang Gempi ini sudah mati terlebih dahulu Dan menjadi muda ketika berada di surga ya teman-teman Bahkan pesan yang disampaikan oleh pengarang ataupun pencipta lagu ini berhasil disampaikan dengan baik Karena masyarakat Indonesia bisa menangkap dengan baik seperti yang telah teman-teman lihat pada kolom komentar tersebut ya teman-teman Di satu sisi orangnya juga mengatakan bahwa ini merupakan song and video of the year Ataupun lagu dan video musik yang paling bagus dan menyentuh di tahun ini Dan video demi video yang beredar itu berhasil memecahkan atau menusuk hati para penonton ya teman-teman Karena ini bercerita tentang sepasang kekasih yang mereka telah berpisah karena mau telah menjemputnya Tetapi mereka tetap berkomunikasi satu sama lain Sampai-sampai rasa rindu dari mereka tetap tampak Dan dalam video ini juga menceritakan ya teman-teman Meskipun mereka berpisah, mereka tetap bisa berkomunikasi dari ikatan batin Yang tidak akan pernah bisa lepas karena mereka sudah membangun ikatan batin itu Ketika mereka masih hidup bersama di dunia Memang lagu ini bukanlah lagu cinta pada umumnya Karena ini berbicara mengenai cinta sejati yang sangat relate bagi kehidupan banyak orang Ketika lagu tersebut rilis Keding bersama Giselle sebagai orang tua dari GMP juga memberikan dukungan Geding mengatakan terima kasih untuk Mama Isel Yang sudah membantu menjaga mood GMP di lokasi syuting Ini menarik ya teman-teman Nama dari Geding Martin selalu Menotis atau Memberikan nama dari Giselle menjadi poin penting ketika bersama GMP Berbeda dengan Gisel Entah kenapa meskipun Gisel bersama Geding seringkali bertemu Demi GMP, nama dari Gisel sangat jarang menotis nama dari Geding Martin Seakan-Nakan Gisel sudah menutup hati kepada Geding Berbeda dengan Geding Geding berusaha untuk membangun komunikasi dengan baik kepada Mama dari GMP Seakan-Nakan Geding berniat untuk rujuk kembali Tapi walaupun demikian Walaupun mereka berpisah antara Gisel bersama Geding Tetapi ikatan batin dari mereka berdua tetap ada akibat GMP Anaknya sendiri Seakan-Nakan itu juga menjadi salah satu Hal yang relate Seperti lagu yang dibawakan oleh GMP Ataupun yang diperankan oleh GMP ya teman-teman Kalau boleh tahu Bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai lagu dari GMP Satu sisi apakah teman-teman setuju Jikalau Geding bersama Gisel kembali rujuk Coba dong tolong tulis di kolom komentar